Warda Lilibah, kota Kupang digemparkan dengan adanya penemuan mayat dengan kondisi gosong terbakar. Sosok mayat penuh luka bakar ditemukan di wilayah RT 45, Kelurahan Lilibah, kota Kupang Selasa, 2 Agustus 2022 siang. Pantauan poskupang.com di lokasi, sekitar pukul 14 Wita, tampak mayat tergeletak di lorong Kalimati dengan kondisi mengenaskan atau gosong terbakar. Penemuan mayat ini pun jadi tontonan warga sekitar. Lokasi temuan mayat ini persis di belakang TPU Lilibah, kota Kupang. Terlihat pihak kepolisian dari Polsek Obobo, Polresta Kupang Kota pun mendatangi lokasi guna berupaya mengevakuasi mayat tersebut. Selain itu, Kapolresta Kupang Kota pun turun langsung ke lokasi itu. Selain kepolisian, pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan turun memantau lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!